Baik, saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Mudaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Tuhan semesta alam Atas berkat, rahmat, dan hidayahnya Pada Sabtu yang cerah ini Kita dapat bertemu secara virtual Dalam rangka kuliah tamu prodi sastra Inggris Yang menghadirkan anggota penuh HPI Yaitu Bapak Ande Inderta MDA Kuliah tamu kali ini Bertemakan Mengenal industri penerjemahan Takarir di Indonesia Peluang dan tantangan di 2022 Sabtu 2 Juli 2022 Yang terhormat Bapak Ande Inderta MBA Selaku anggota penuh himpunan penerjemah Indonesia selaku narasumber Yang terhormat Yang terhormat Ibu Dr. Ari Purwanti MAK Selaku dekan fakultas bisnis dan ilmu sosial Universitas Dian Nusantara Yang terhormat Bapak Tado Sibuya SPDM HUM Selaku ketua program studi sasta Inggris Universitas Dian Nusantara Yang terhormat Bapak Wahyu Budi SS M. SAS Sebagai moderator Serta yang kami hormati juga Bapak Ibu Prodi Sekprodi Bapak Ibu dosen Dan seluruh peserta webinar Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Kami mengucapkan terima kasih Kepada narasumber Yang telah bersedia Meluangkan waktunya Untuk berbagi pengetahuan Kepada seluruh Mahasiswa Universitas Dian Nusantara Serta saya ucapkan Terima kasih pula Kepada seluruh peserta Yang telah bersedia Meluangkan waktunya Untuk mengikuti kegiatan rutin kami Yaitu kuliah umum online Moga acara ini Kita dapat mengambil pelajaran Dari setiap kegiatan-kegiatan webinar Yang telah diselenggarakan Selanjutnya Mari kita menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Mars Universitas Dian Nusantara Kepada para hadirin Dimohon untuk berdiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidhunt Indonesia kebangsaan Bangsa terlalu Baksan dalam kebanggaan Lari yang di daubah Indonesia besar Into Indonesia besar selamat menikmati 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 ya Allah selamat menikmati dunia selamat menikmati baik selamat menikmati untuk selamat menikmati 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 acara ini dan saya kembalikan ke Mbak Intan untuk dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari Purwanti. Kemudian kami persilahkan kepada Ketua Program Sudi Sesta Inggris Universitas Bionusantara untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah tamu kuliah. Kuliah tamu online pada hari ini. Kepada Bapak Tado Sibua, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi semua. Selamat datang di webinar hari ini. Ini adalah webinar kedua antara Program Sudi Sesta Inggris dengan Impenan Penerjemah Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari MOU antara HPI dengan Prodisa Sesta Inggris. Di tahun 2021, kami melangsungkan webinar dengan Ibu Ira Susana yang memberikan gambaran umum tentang dunia penerjemahan profesional untuk memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mahasiswa mengenai selup-lup pekerjaan profesional di bidang penerjemahan. Nah, pada hari ini webinar kita fokusnya lebih sempit lagi, yaitu video subtitling. Nah, di masa pandemik ini kita banyak menghabiskan waktu menonton televisi, menonton video online karena faktor pembatasan mobilitas kan. Jadi, konsumsi terhadap video itu meningkat. di sebelum pandemi, ya orang juga sudah senang menonton video, streaming, tapi di masa pandemi lebih melonjak lagi. Nah, Pak Adi Indarda adalah seorang profesional di bidang video subtitling. Jadi, selain menerjemah keahlian Pak Adi, jika teman-teman pernah melihat profil Pak Adi di LinkedIn, nah itu pengalamannya sudah sangat panjang. ini kita menerjemah di Pak Adi mengenai apa itu, menjadi penerjemah dan terima kasih Pak Adi atas kesedihan Bapak untuk hadir secara daring di webinar ini. Kami bersyukur sekali Bapak bersedia memenuhi indah kami dan di sini ada 52 peserta yang hadir. Berdasarkan catatan kami sudah ada 70 mahasiswa yang mendaftar. Moga-moga nanti banyak lagi yang bertambah pesertanya. Oke, terima kasih banyak juga kepada Pak Wahyu yang sudah mengorganisasi rancar ini mulai dari awal juga pelaksanaan hari ini. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Mbak Intan. Terima kasih kepada Ketua Program Sudi Sisi Inggris Universitas Kian Nusantara. Selanjutnya, tibalah kita semua pada sesi utama pada kuliah umum tamu online hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber. Serta kami turut memudang Bapak Wahyu Budi setelah komoderator pada kuliah tamu online hari ini untuk memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Kepada Bapak Wahyu Budi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Intan. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menjadi moderator di acara hari ini. Jadi, kita sudah masuk ke bagian inti ya kuliah umum sastra Inggris kalau kuliah tamu ya yaitu mengenal industri penerjemahan takarir atau subtitling di Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi atau penjelasan dari Pak Ade Indarta. Beliau ini sudah sangat profesional ya sebagai subtitler ya. Beliau ini ex-Netflix ya Pak Ade udah pernah kerja di Netflix jadi kalau kalian nonton kalau yang bahasa Indonesia itu language managernya itu Pak Ade gitu. jadi keren sekali ini pengalamannya itu nggak cuma di Netflix tapi ada juga dari Facebook ya Pak ya kalau nggak salah waktu itu saya lihat jadi apa ya quality content ini ya quality manager language manager juga language manager juga I see jadi memang untuk subtitling ini ini sangat-sangat ini ya menyempit kalau dari segi apa namanya pekerjaannya tapi pasti nggak semudah itu gitu ya kan makanya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ade dalam kesempatan ini saya yakin kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya terutama untuk mahasiswa semester 6 nih karena nanti di semester 7 kalian bakal dapat subtitling oke baik without further ado I think I will let Pak Ade continue with the presentation Pak Ade silahkan untuk presentasi dimulai terima kasih ya terima kasih Selara Manrayim terima kasih sebelumnya kepada Universitas Undira yang sudah mengundang saya di sini terima kasih kepada Ibu Dekan Ibu Ariefurwanti Pak Kaprodi Pak Toto Sebuah dan Pak Wahyu yang dari kemarin dengan sabar menunggu WA saya yang kadang saya suka lupa membalas saya senang sekali diundang di acara-acara seperti ini karena istilahnya mendukung program Mas Menteri ya jadi saya merasa memang antara kampus dan industri itu harus semakin dekat jadi apa yang diajarkan di kampus ini nanti gak cuma teori tapi ketika mahasiswa lulus bahkan mungkin semester terakhir pun sudah bisa masuk industri dulu waktu saya kuliah saya harus cari-cari sendiri soal info-info seperti ini buka-buka internet tapi mungkin sekarang dengan banyaknya mata kuliah-mata kuliah yang mendatangkan industri parengga teman-teman di sini mahasiswa bisa terbantu ya jadi gak merabah-rabah sendiri istilah mohon izin saya mau share presentasi sudah terlihat ya layar saya sudah pak sudah ya terima kasih jadi hari ini saya kebagian untuk mengisi soal mengenal industri penerjemah kata karir atau subtitling kata karir ini memang istilah yang tidak terlalu lama ya masih agak baru juga jadi memang kadang kita juga masih pelipet juga kalau ngomong antara kata karir dan subtitling tapi ini sudah banyak digunakan sekarang untuk menerjemahkan kata subtitling saya disini mewakili himpunan penerjemah Indonesia kebetulan di himpunan penerjemah Indonesia saya juga kepala divisi pengembangan profesi dimana kami setiap bulan sekarang ini aktif mengadakan webinar jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk mendalami profesi ini bisa mengikuti Instagram kami Instagram API Pusat bisa dicari API Pusat setiap bulan kami mengadakan webinar dan teman-teman bisa bergabung disitu nah ini kurang lebih agenda hari ini ya jadi biar punya bayangan mungkin kita perkenalan dulu nanti kemudian saya akan membahas takarir sekilas kemudian saya fokusnya ke masalah industrinya tantangan penerjemahan takarir saat ini seperti apa kemudian nanti peluangnya yang ada seperti apa dan juga peluang-peluang lain yang berada di sekitar penerjemahan takarir juga akan saya jelaskan disini nah sedikit perkenalan saya anggota API PNU saya jadi anggota API sejak tahun 2007 jadi sudah hampir 15 tahun lebih ya nomor anggota saya masih muda sekali jadi masih 0-1-3-6 jadi saya termasuk 200 orang pertama yang datar API waktu itu nah ini kebanggaan buat saya kemudian saya jadi penerjemah sejak kuliah sebenarnya jadi sejak kuliah dari awal saya penerjemah semester 4 saya sudah mulai penerjemahin ikut rental-rental komputer di belakang kampus saya awal dari situ kemudian saya sempat 10 tahun di Singapura sebagai in-house agak pindah-pindah mulai dari SDL SDL itu agensi tersemahan kemudian di startup namanya MIG33 waktu itu gak terlalu besar startupnya gak berhasil waktu itu kemudian saya sempat di Expedia ini perusahaan travel agent sebagai quality manager di Facebook sebagai language manager di Facebook ini juga mengerjakan produk Facebook lainnya seperti Instagram dan juga Oculus waktu itu kemudian setelah itu saya mulai mendalami takarik secara profesional di Netflix saya sebagai regional language manager sebelumnya saya sudah menjadi language coordinator di TED Translator jadi buat teman-teman yang suka nonton video di Youtube video TED biasanya video-video ceramah dari tokoh-tokoh dunia itu ada komunitas subtitlingnya dan saya disitu sudah sejak 2011 sebagai koordinatornya tapi itu hanya volunteer jadi sukarelawan tidak dibayar nah di Netflix ini saya sebenarnya gak cuman mengelola bahasa Indonesia tapi juga bahasa Asia Tenggara jadi saya regional ya levelnya saya waktu itu pertama kali bahasa Indonesia rilis di Indonesia launching saya yang menggarap juga tentunya dengan tim yang freelancer yang cukup besar kemudian juga bahasa Vietnam Thailand Filipin kemudian Malaysia jadi regional waktu itu nah setelah itu tepat sebelum COVID-19 saya memutuskan untuk balik Indonesia dan menjadi freelancer sehingga sekarang itu ada ceritanya juga tapi mungkin di lain waktu ya agak panjang juga pendidikan saya sastra Inggris UGM kemudian sempat mengambil sertifikat di University of Washington kemudian MBA di Murka selain HBI saya juga anggota American Research Association kemudian juga Globalization and Globalization Association nah menurut saya juga menjadi anggota himpunan profesi seperti ini sangat penting ya terutama buat teman-teman yang masih belajar karena di organisasi seperti ini nanti kita akan berkenalan dengan banyak berjamaah lebih senior dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang biasanya tidak kita dapat dari tempat yang lain nah sekilas tentang penerjemahan takarir tadinya saya pikir teman-teman disini sudah mengambil mata kuliah takarir ya mungkin tadi disebutkan oleh Bu Ira sepertinya belum ya jadi mungkin semester depan tapi kalau tidak saya akan memberikan gambaran dulu penerjemahan takarir yang menarik ini jika ada satu hal yang harus teman-teman pahami dari penerjemahan takarir yang membedakannya dengan penerjemahan lain adalah takarir itu melibatkan visual audio dan juga dialog jadi ada tiga ya jadi ketika kita menerjemahan takarir menerjemahan subtitle kita tidak hanya menghadapi teks tapi disitu ada gambarnya teks itu kan kita dapat dari dialog ya jadi tokohnya ngomong kita terjemahkan tapi disitu ada gambar ada visualnya kemudian juga ada audionya nah audio ini juga penting juga nah kadang kesalahan yang sering dilakukan oleh penerjemahan pemula yang sering kami hadapi juga adalah mereka waktu menerjemahkan malas nonton filmnya ini ada jadi ini salah menurut saya cukup salah yang sangat fatal ya menerjemahkan subtitle tapi tidak mau melihat videonya karena memang kalau kita menerjemahkan subtitle kan nonton video otomatis waktunya lebih lama ya kadang orang malas kemudian langsung aja lihat teksnya diterjemahkan biasanya di bentuk file aja itu kadang ada beberapa elemen-elemen yang tidak berhasil kita terjemahkan karena kita hanya melihat teksnya sedangkan film itu akan melibatkan visualnya jadi kadang ada informasi yang tidak disebutkan secara verbal tapi justru di visualnya contohnya waktu itu kita pernah saya pernah menemukan kesalahan penerjemahan yang sepele tapi sebenarnya bisa diatasi jadi dia minum sesuatu waktu itu bukan mungkin melihat mobil ya misalnya melihat mobil kemudian dia bilang di teksnya itu mobilnya merah sebenarnya di video itu kelihatan bahwa mobilnya biru jadi mungkin dia waktu itu melamun atau apa tapi penerjemahnya salah dan itu dari situ kita jadi tahu oh ini pasti penerjemah tidak nonton videonya soalnya kalau dia nonton dia tidak mungkin salah karena kelihatan jadi tidak mengandalkan teks nah yang seperti itu yang sering terjadi juga jadi untuk menghemat waktu penerjemah itu tidak melihat visual ini salah ya jadi ketika menerjemahkan pastikan kita melihat visualnya kemudian audionya dari audio kadang ada informasi yang bisa kita hilangkan tantangan penerjemahan takari itu biasanya masalah ruang jadi yang namanya teks kan dia munculnya hanya sekian detik dan itu waktunya sangat singkat sementara orang ngomong bisa panjang nah kadang ilmu yang pertama yang harus dipegang oleh penerjemah takari itu biasanya adalah kita harus berani memotong kalimat-kalimat yang ada nah dengan mendengarkan visualnya ini bisa membantu misalnya dia mengulang nama orang nama seseorang tiga kali kita tidak perlu menuliskannya tiga kali kita cukup sekali saja atau kadang bahkan kalau memang namanya jelas tidak perlu dicantumkan bisa kita hapus sekalian jadi kita mengandalkan audionya atau nanti yang nonton itu juga bakal menangkan audionya ini untuk takari seperti itu nah jadi harus diingat bahwa ketika kita menerjemahkan nakari sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita gak cuman menerjemahkan teks tapi ada video dan juga audio disitu yang perlu kita pertimbangkan nah mungkin mundur sedikit ya bahwa takari itu adalah bagian dari penerjemahan audiovisual yang lebih luas jadi disitu gak cuman takari saja takari satu bagian saja selain itu ada juga dubbing di takari sendiri ada yang namanya SDH SDH ini juga penting teman-teman ketahui SDH artinya subtitle for deaf or hard of hearing atau kalau di Amerika itu disebut sebagai closed caption jadi kalau subtitling itu biasanya lebih ke teks terjemahan jadi orang yang ngomong bahasa Inggris terjemahannya bahasa Indonesia itu subtitlingnya tapi kalau closed caption atau SDH itu biasanya dalam bahasa asli filmnya jadi kalau itu film Inggris yang kita lihat disitu nanti bahasa Inggris juga ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengaran jadi mereka bisa menikmati film sambil membaca teks dalam bahasa aslinya nah biasanya bedanya adalah SDH ini cenderung mencantumkan semuanya jadi kalau subtitling kan kita berusaha untuk meningkat-ingkat biar dia tidak terlalu panjang sementara SDH itu biasanya ditulis semuanya nanti ada tekniknya sendiri gimana biar muat semuanya nah kebetulan di Amerika ini ini sudah jadi undang-undang ya jadi kalau tidak salah ada undang-undang bahwa OTT atau perusahaan seperti Netflix mereka harus punya menyediakan teks untuk SDH ini jadi ada syaratnya berapa persen film harus menggunakan SDH di Indonesia belum ada undang-undangnya tapi saya lihat semakin kesini semakin banyak perusahaan yang menyediakan SDH ini itu dalam bentuk teks ya subtitling kemudian yang kedua yang sering juga digunakan sekarang ini adalah dubbing dubbing ini ada jenisnya ada tiga lip-sync, lecturing, voice-over lip-sync itu yang dubbing yang kita kenal pada umumnya jadi ketika orang yang ngomong bahasa Inggris tapi mereka suaranya yang keluar bahasa Indonesia jadi ditutupin dengan bahasa Indonesia dan itu biasanya audionya disesuaikan dengan gerakan bibirnya jadi kalau orang ngomongnya apa teksnya disesuaikan agar sesuai dengan gerakan bibirnya kalau lecturing itu lebih ke jarang digunakan dia digunakan hanya di negara Eropa Polandia kalau tidak salah dia agak agak aneh soalnya dia itu yang mengisi satu orang jadi sepanjang film itu hanya satu orang yang mengisi kemudian dia mengisinya di atas suara yang asli jadi suara asli itu masih kedengeran masih Inggris kemudian di dubbing di atasnya dengan suara orang lain satu orang saja sepanjang film ini jarang digunakan kemudian voice-over ini biasanya untuk berita-berita atau dokumenter ya jadi dia satu orang juga yang mengisi tapi kita tidak mendengar suara yang aslinya lagi nah itu dubbing contoh-contoh bentuk dubbing karena kita fokus ke takarir hari ini ini saya ambilkan contoh dari Netflix ini tutup subtitling atau takarir yang umum kita lihat film dibawahnya ada text-nya seperti biasa kemudian ini contoh SDH kalau teman-teman ada Netflix di rumah bisa coba lihat misalnya filmnya bahasa Inggris kemudian audionya Inggris aslinya kan subtitlenya kita pilih sisi sisi Inggris nanti kelihatan nah sisi itu selain mencatumkan kata-kata dalam bahasa Inggris dia juga mencatumkan audio lain yang mungkin ada di film itu jadi contohnya ini ada di screenshot ini ada cell phone vibrating jadi ketika ada suara getar teleponnya orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengaran kan tidak bisa mendengar itu jadi untuk mengikuti jalannya cerita mereka kan baca oh ada cell phone vibrating atau kadang ada door slam very hard seperti itu jadi mereka tahu oh ternyata film ini orangnya keluar terus butuh pintu marah jadi dia tahu tanpa melihat tanpa perlu mendengar suara kegerakan pintunya dia membaca dari situ onomatopoik ya pak kenapa? onomatopoia itu ya ada onomatopoenya iya tapi biasanya disini benar-benar dijelaskan ya nggak digambarkan suaranya tapi dijelaskan suara pintu tertutup seperti itu ini penting juga karena nanti saya akan bahas juga lebih jauh tentang peluang-peluang di SDH ini nah kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya ya kenapa kadang bilang di subtitling kadang di dubbing nah ini tidak ada penjelasan khusus ya jadi tidak ada teori yang yang benar-benar eksek kenapa tapi lebih ke masalah tradisi jadi memang preferensi ya jadi ada negara-negara tertentu yang preferensinya sampai saat ini itu misalnya lebih suka subtitling lebih suka dubbing voiceover ini saya ambil dari NIMSI jadi dia berusaha memetakan negara-negara mana yang mem-prefer yang mana ini bisa jadi karena sejarah ya jadi ketika mungkin dulu film pertama kali ada film kan awalnya film bisu ya semua film di dunia film bisu kemudian pertama kali ada film bersuara kemudian negara-negara yang industri filmnya sudah maju mereka sudah punya studio sudah punya studio rekaman biasanya mereka langsung masuk ke dubbing karena mereka kan punya orang-orang yang bisa istilahnya memproses film dari Amerika misalnya di Eropa ditambahin dengan audio rekaman mereka sendiri secara histori seperti itu jadi negara-negara Perancis Eropa-Eropa yang maju Jerman itu mereka cenderung dubbing karena dari awal mereka memang mengenalnya dubbing kemudian juga ada alasan politik juga buat teman-teman yang mungkin mengalami mungkin kebanyakan gaya di sini mahasiswa ya dulu sempat waktu zaman order baru semua film harus di dubbing waktu itu ada aturan seperti itu jadi mungkin waktu itu Pak Harto ingin mempertahankan identitas Indonesia atau apa jadi semua aturannya harus di dubbing itu bisa juga karena alasan itu yang ketiga pilihan itu kadang yang lebih banyak ini karena biaya jadi waktu itu kan dubbing itu jauh lebih mahal ya dubbing itu kalau nggak salah sekian ratus kali biaya dari terjemahan subtitling subtitling kan cuma sekian tapi kalau dubbing harus menyewa studio segala macam jadi lebih mahal jadi kadang perusahaan-perusahaan seperti Netflix Disney mungkin mereka harus mikir-mikir kalau ini saya dubbing di negara ini nanti kira-kira ada pelanggannya nggak ada uangnya nggak kalau nggak ada kan mereka akan berpikir ulang tentang strateginya dan akhirnya memutuskan subtitling yang jauh lebih murah nah kemudian tantangannya apa sekarang ini yang kita alami biasanya di luar ini ini di luar teknis terjemahannya untuk teknis terjemah memang sangat berbeda dan mungkin bisa kita melihat di kesempatan lain tapi ini saya ingin melihat lebih ke masalah praktiknya menurut saya yang pertama ini adalah masalah perangkat lunaknya jadi perangkat lunak terjemahan takarif ini kan khusus ya berbeda dengan sekedar buat prosesor biasa atau mungkin teman-teman yang sudah belajar cat tool disini trados berbeda juga karena sesuai dengan konsep yang saya jelaskan tadi bahwa menerjemahkan takarif itu harus melihat video audio dan juga dialog nah disini software-nya pasti menyediakan itu untuk menerjemah takarif jadi nanti kita ketika kita buka software-nya dia nanti ada videonya pasti ini software yang takarif yang bagus ya jadi ada video bisa kita lihat kemudian ketika kita ganti baris videonya akan langsung geser ke baris berikutnya kemudian kita bisa melihat durasinya satu teks itu bakal muncul berapa lama di layar bisa kita sesuaikan kemudian munculnya dimana kemudian juga yang software yang bagus biasanya ada waveform-nya di bagian bawah ini ada kayak gambar gelombang suaranya ini penting buat kita terutama ketika kita membuat subtitling dari nol ya jadi kalau sekarang ini sih kebanyakan yang saya terima kerjaan subtitling itu sudah ada template-nya jadi dari film yang inggris mereka sudah buatkan bahwa nanti kata-kata ini munculnya dari detik sekian ke detik sekian jadi saya gak perlu membuat dari awal tinggal menyesuaikan aja kalau misalnya kurang panjang atau terlalu pendek misalnya saya berpanjang tapi kalau kadang ada juga klien yang meminta dibuatkan timecode-nya nah kalau seperti ini sangat membantu kalau kita punya software yang ada waveform-nya ini jadi kita tahu kapan orang ini mulai ngomong kapan orang ini selesai ngomong jadi waktunya itu sangat-sangat precise nah ini saya ambil dari subtitle edit ini software stack career yang gratis open source jadi semua orang bisa menggunakan dan ini fitur-fiturnya cukup lengkap jadi kalau teman-teman mau belajar perangkat lunak stack career yang offline dan gratis saran saya si subtitle edit ini nah untuk perangkat lunak ini juga kadang masalahnya adalah perangkat lunak yang sering digunakan terutama untuk perusahaan-perusahaan besar adalah perangkat lunak milik mereka sendiri jadi yang sebelah kiri ini punya Netflix namanya originator yang sebelah kanan ini punya Zoo Digital dia agensi terjemahan yang khusus di bidang subtitling bisa di google nanti zoo jadi secara bentuk memang kurang lebih sama ada video ada tempat untuk menulis kejemahan tempat menulis bahasa Inggrisnya nah masalahnya adalah tool-tool ini internal dan proprietary jadi istilahnya kalau kita nggak ngerjain proyek itu kita nggak bakal bisa akses tool ini jadi kalau kita nggak ngerjain proyek Netflix kita nggak bakal dapat bisa akses tool ini kalau kita nggak kerja sama Zoo kita nggak bisa akses tool ini nah jadi itu yang menurut saya kadang saya temuin adalah terutama terjemahan baru ya jadi mereka kesulitan karena gimana cara mereka bisa belajar software-nya kalau mereka nggak bisa akses gitu kan nah tapi ini sih menurut saya bisa ditanggulangi dengan jadi tadi itu kita menguasai yang software subtitle edit dulu misalnya kemudian nanti ketika kita belajar dapat kerjaan yang ini biasanya ada training sekitar 1 atau 2 jam trainingnya sangat-sangat pendek tapi paling nggak kita udah tahu konsep dasarnya gimana kita tahu bahwa fungsi penerjemahan software penerjemahan takar seperti apa nanti tinggal menyesuaikan saja tinggal kita cari menu-menunya oh menu-menunya ada menu ini tapi kurang lebih nanti bentunya sama seperti ini nah ke sini ke akhir-akhir ini memang kebanyakan klien memilih menggunakan software mereka sendiri ini terutama berhubungan dengan masalah kerahasiaan biasanya ya jadi kalau misalnya kita mengerjakan subtitle edit kan kita harus dikirimin videonya videonya harus dikirim entah itu melalui di-download atau melalui CD tapi kan itu beresiko buat si klien terutama buat Netflix ya misalnya yang perusahaan besar jadi kan kadang Netflix itu mengeluarkan film yang sangat-sangat heboh dan mereka nggak mau filmnya bocor di tempat bajakan gitu kan nah dengan software seperti ini kita nggak bisa mendownload filmnya yang namanya namanya apa namanya orang jahat kalau memang berusaha mesti ada ya tapi nggak semudah itulah kalau mau mendownload jadi nggak ada tombol download dan juga kita lihat di sini di sebelah kiri dan juga yang di isu juga ada watermarknya jadi filmnya itu ketika kita nonton ada tulisannya ini yang download yang pakai akun siapa downloadnya dari mana itu ada jadi kita nggak bisa sembarangan screenshot kemudian di-share di media sosial itu bahwa ketahuan dan itu resikonya bisa dipecat biasanya kalau kita bekerja dengan perusahaan yang tingkat kerasiannya sangat tinggi seperti itu nah juga sekarang online ya kebanyakan dan ini menurut saya sih kalau buat saya saya merasa ini lebih enak ya jadi saya nggak perlu punya laptop atau punya komputer yang speknya tinggi-tinggi yang penting ada browser udah bisa kerja dimana saja ini nggak perlu download nggak perlu di-install langsung kita online yang penting ada internet internetnya harus cukup cepat untuk bisa menonton videonya nah ini contoh contoh perangkat yang lain ini saya ambil dari Ningzi juga jadi ada banyak sekali sekarang ini kalau teman-teman mau coba satu-satu mungkin bisa beberapa online beberapa offline beberapa berbayar beberapa gratis nah yang menarik juga sekarang ini karena demandnya takarir ini sangat besar perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak menangani takarir sekarang ikut serta di takarir juga jadi kayak disini ada memoq kemudian ada apa yang saya lihat disini itu sebelumnya itu mereka hanya transfer fact jadi sebelumnya ini mereka itu perusahaan agensi yang hanya bergerak di bidang software kemudian dokumen tapi ketika mungkin 3-4 tahun terakhir ini demandnya subtitling sangat besar akhirnya mereka juga masuk ke subtitling jadi memoq ini dulunya cat tool biasa sekarang ada fungsi ada add-on untuk menambahkan kemampuan fitur-fitur untuk melakukan tekan subtitling ini juga juga menunjukkan bahwa kesininya ini semakin banyak permintaan akan subtitling kemudian tantangan yang kedua tantangan yang kedua ini menurut saya gaya selingkung jadi gaya selingkung ini gaya yang digunakan oleh masing-masing perusahaan biasanya jadi tiap-tiap perusahaan misalnya punya keinginan kami pengen gaya bahasa tersebutnya seperti ini kemudian formatnya seperti ini nah ini masing-masing perusahaan berbeda jadi kalau misalnya kita itu bekerja dengan banyak perusahaan itu agak susah juga karena kita harus menghapalkan perusahaan A ini gayanya seperti ini penggunaan kata-kata yang disuka seperti ini bahkan tiap-tiap perusahaan yang bagus ya ini contohnya saya ambil dari BBC mereka punya guidelines lengkap jadi ini sampai 136 halaman tentang bagaimana cara melakukan subtitling nah untuk pembelajaran menurut saya ini bagus sekali jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan subtitling bisa mulai mencari-cari guideline seperti ini jadi praktik terbaiknya mereka apa bisa kita tiru ini nanti mencakup terutama hal-hal teknis dalam subtitling juga misalnya satu baris itu bolehnya berapa karakter itu beda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain ini contoh dari Netflix style kayaknya Netflix saya ambil dari situ saya beberapa kali nyebutnya Netflix karena memang saya pernah kerja di sana dan juga karena memang diakui atau tidak sekarang ini Netflix ini jadi semacam apa ya pionirnya di industri audio visual jadi tiap kali Netflix mengeluarkan guideline orang lain bakal ngecek kemudian juga bakal bakal lihat apa sih yang dijadikan perdoman oleh Netflix jadi sekarang itu mengasuhnya ke Netflix ya mungkin 2-3 tahun lagi bisa berubah ke Disney Plus sekarang ya atau Amazon Prime tapi yang sekarang ini yang saya tahu Netflix guideline ini banyak diacu oleh orang-orang ini juga menurut saya langkah Netflix yang cukup cerdas ya jadi mereka itu mengupload style guide mereka ke internet sebelumnya setahu saya jarang ya agensi-agensi perusahaan-perusahaan yang mengupload style guide mereka internet karena biasanya dianggap sebagai hak milik perusahaan dan tidak mau ditiru tapi Netflix justru di-upload di situs partner mereka ini ada linknya di bawah disertakan jadi orang-orang bisa ngecek di situ bisa lihat kemudian mereka bisa kasih komentar kalau mereka merasa ada yang keliru mereka lapor di siti linknya itu ada formulir untuk mengisi kalau ada salah jadi istilahnya dicek sama banyak orang juga nah ini contoh-contohnya misalnya satu baris itu harus ada berapa satu film itu beberapa baris kemudian nanti ada cara penulisannya seperti apa penulisan angka seperti apa ini semuanya lengkap di situ jadi kalau misalnya teman-teman dapat kerjaan dari perusahaan atau agensi yang tidak punya style guide saran saya sih untuk aman dan mereka tidak memberikan panduan ya untuk amannya kita bisa mengacu ke style guide Netflix ini nah ini yang ketiga tantangan yang ketiga menurut saya adalah machine translation jadi machine translation itu sekarang itu sudah ada di mana-mana ya jadi di industri apapun itu sudah sudah ada tidak cuma set title awalnya mungkin dari dulu industri IT ya jadi banyak perusahaan IT seperti apa ya yang saya tahu itu beberapa mulai menggunakan machine translation untuk menerjemahkan manual-manual mereka karena manual kemudian UI itu kan relatif gampang diterjemahkan machine translation nah akhirnya machine translation ini sekarang sampai juga di subtitling padahal ini dulu itu kita sangat-sangat menentang ya karena kita selalu bilang bahwa subtitling itu kan ada unsur kreatifnya juga di situ dan machine translation ini cenderung menerjemahkan tidak kreatif tapi kenyataannya di industri ini sudah mulai masuk jadi bahkan Netflix juga menggunakan AI untuk subtitlingnya dan ini menjadi semacam hambatan buat penerjemah di industri ini sekarang ya jadi sekarang ini ada tarik menarik antara perusahaan dan penerjemah perusahaan pengennya pakai machine translation karena dianggap lebih cepat lebih membantu lebih murah tentunya sementara penerjemah biasanya kebagian mengeditnya melakukan post editing ini agak berat juga karena kita harus tergantung machine translationnya kalau dia bagus ya oke lah kita bisa bekerja di situ tapi kalau ternyata mesinnya jelet kita harus menerjemahkan dari awal ini kan gak susah juga jadi ini sempat menjadi polemik juga di Eropa jadi bahkan mereka mengeluarkan manifesto ini ini adalah dari organisasi penerjemah audio visual di Eropa mereka mengeluarkan manifesto bahwa mereka tidak mencucui penggunaan machine translation yang tidak benar jadi jangan asal digunakan saja yang mereka sarankan solusinya adalah machine translation itu dijadikan sebagai bagian dari alat untuk membantu tapi bukan sebagai pengganti mereka jadi mereka gak mau kalau sekedar disuruh mengedit machine translation tapi mereka maunya kita boleh menentukan apakah kita akan menggunakan machine translation atau tidak kalau kita coba ternyata jelas yaudah kita gak usah pakai jadi mereka menuntut seperti itu jadi ini masih sampai sekarang masih tarik ulur ini masih terjadi juga dan ini sangat-sangat sangat-sangat rame ya jadi kalau penerjemah baru mungkin yang perlu diwaspadai adalah ketika menerima pekerjaan subtitling kemudian mereka bilang ini pakai machine translation tinggal di edit nah kadang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang meremehkan tinggal di edit jadi rate-nya jangan mahal-mahal nah ini agak perlu diwaspadai karena kita belum ngecek juga kualitanya seperti apa ada contohnya enggak nah sebelum kita lihat contohnya sebenarnya jangan-jangan mau menghiakan atau menentukan tarif terlebih dahulu karena nanti kalau enggak kita yang repot kita misalnya dibayar satu jam ternyata kita harus menerjemahkan ulang dari awal sampai 2 jam 3 jam mereka sih enggak masalah yang mereka terima taunya terima kualitasnya bagus tapi ternyata kita di sini yang harus mengorbankan waktu kita nah kemudian yang ketiga ini masalah peluang ya peluang konsumen takal hari itu seperti apa sekarang ini nah tadi Pak Todo sudah bilang juga bahwa konsumsi video ini terus meningkat ini sangat-sangat jelas terutama saat pandemi ini ya jadi ini dari data dari Cisco jadi waktu itu ini udah gak lama dari 2018 mereka udah meramalkan bahwa traffic internet itu 80% merupakan traffic video jadi video video orang nonton video zaman dulu kan awal-awal internet ada itu kita buka halaman web aja susah jadi kita bacanya baca artikel-artikel baca berita sekarang orang mau cari berita lihatnya di Youtube semua di video makanya itu konsumsi video terus meningkat apalagi dengan tarif semakin turunnya tarif internet mungkin dulu mengakses 1 giga internet butuh berapa sekarang lebih murah dan juga terbantu di daerah-daerah pun orang-orang sekarang juga sudah bisa mengakses video dengan mudah jadi semua video video ini semakin meningkat di Indonesia demikian ini ada data dari Daily Social saya ambil jadi ini dari terbitan bulan Maret di Indonesia ini konon katanya 1 dari 3 orang Indonesia sudah menonton konten OTT OTT ini ya ini semacam Netflix Disney Prime apalagi di Indonesia itu ya saya tahu ya bahwa dulu waktu kerja di Netflix juga kita tahu bahwa meskipun yang subscribernya hanya sekian juta tapi yang nonton itu bisa berkali-kali lipat misalkan paling pintar untuk mencari-cari cara menonton tanpa membayar jadi yang gratis pun banyak apalagi yang yang berlanggan juga banyak nah ini terus meningkat sekarang ini jadi rata-rata kita konsumennya semakin banyak dan ini bagus juga buat industri kita karena berarti mereka akan semakin merasa bahwa Indonesia ini negara yang penting untuk berinvestasi yang nanti mereka juga akan memutuskan bahwa oh berarti kalau gitu kita maulah bikin subtitle yang bagus dengan biaya yang mahal gak apa-apa karena nanti mereka akan mendapatkan pelanggan dengan jumlah yang cukup besar nah selain tadi saya sebutkan Netflix juga kalau teman-teman mau cari kerjaan sekarang ini banyak juga dari Disney Plus semakin banyak kemudian Amazon Prime saya mulai dapat tawaran menerjemahkan Amazon film-film Amazon Original semakin banyak juga Disney Plus juga kemudian Netflix juga banyak ya Netflix itu terutama si kemarin waktu mereka mau launching itu sempat tiga tahun yang lalu jadi mereka punya puluhan ribu film kan belum diterjemahkan dan harus diterjemahkan waktu itu jadi semua waktu itu banyak sekali penerjemah-penerjemah baru yang kebaikan kalau sekarang mungkin sudah relatif stabil ya gak sebanyak tahun 2017-2018 tapi tetap-tetap banyak nah ini juga bisa kelihatan dari permintaan terjemahan subtitle ini saya ambil tadi malam dari pros.com teman-teman yang tahu pros.com ini tempat semacam platformnya penerjemah lepas untuk mencari pekerjaan dari agensi luar nah dulu gak sebanyak ini ya lowongan subtitling tapi ini saya lihat tadi malam saya iseng hitungin itu dari 10 lowongan yang terakhir yang ada itu tiga itu mencari penerjemah takarir jadi semakin banyak job-job takarir di mana-mana jadi kita lihat di sini yang pertama itu beberapa istilah yang saya sebutkan tadi mulai dari subtitling captioning kemudian editingnya ada QC nanti kemudian juga peluang untuk SDH dan mulai ada juga permintaan untuk membuat SDH nah kemudian juga yang yang peluang berikutnya tarif penerjemah takarir menurut saya masih tinggi masih ya saya juga tidak tahu apakah nanti dengan semakin banyaknya penerjemah yang masuk ke bidang ini akan juga secara otomatis ya secara otomatis akan menurunkan tarif yang ada tapi sekarang masih tinggi ini saya ambil dari situs Netflix juga jadi di situ Netflix mencantumkan tarif terjemahan yang mereka bayar ke agensi ini ke agensi ya jadi untuk Inggris ke Indonesia mereka bayar 10 dolar per menit per menit jadi ketika mereka bayar agensi mereka bayar 10 dolar per menit nah 10 dolar per menit ini kan tentunya ke agensi ya agensi kan juga ambil utung agensi nanti juga harus meng-hire reviewer penerjemah dan ada QC jadi nanti dibagi-bagi lagi kalau setahu saya sekarang ini kalau kita bisa dapat 3 dolar sampai 6 dolar per menit video ya bukan per menit kerja per menit video itu masih bagus jadi antara 3 sampai 6 dolar itu artinya misalnya kita dapat 6 dolar ya 6 dolar per menit itu kalau kita terjemahin kan tentunya nggak sama ya jadi film itu 1 menit biasanya kita terjemahinnya lebih lama kita mungkin harus mengulang-ulang 1 menit itu biasanya butuh kalau saya misalnya butuh 5 menit 1 film 1 menit film saya butuh menjain 5 menit itu artinya dalam 1 jam saya bisa terjemahin sekitar 12 menit atau bisa dapat sekitar berapa 12 dolar eh 12 kali 6 dolar misalnya saya dapat sekitar 72 dolar per jam itu masih tinggi ya 72 dolar per jam itu lumayan tinggi soalnya kalau kita menerjemahin yang software yang dokumen kalau kita ikut agensi luar itu paling-paling sekarang dapatnya sekitar 25 dolar sampai 35 dolar nah sementara kita masih bisa dapat 60 dolar itu masih lumayan tinggi 60 dolar sehari kita kerja 5 jam sudah dapat 300 dolar 300-200 sekitar 5 juta ya 5 juta per hari itu sudah cukup lumayan lah buat kita untuk bekerja nah mungkin yang tanya kalau mau jadi penerjemah Netflix gimana nah ini juga di situs Netflix sudah ada di situ jadi Netflix ini cukup terbuka Netflix itu tidak bekerja dengan penerjemah langsung ya jadi ini yang penting juga diingat bahwa kalau kita menghubungi peng-email Netflix minta kerjaan itu jelas jelas gak bakal ada karena Netflix itu bahkan waktu saya di sana itu yang ada cuma language manager jadi tiap bahasa ada language managernya kemudian tidak jurnalnya ada language managernya tapi tidak ada penerjemah in-house jadi penerjemahnya semua outsource ini juga peluang juga buat teman-teman yang mungkin di sini kebanyakan yang saya tahu masjidwanya juga sudah bekerja ya mungkin punya pekerjaan tetap dan ingin nyambi penerjemah in-house masih bisa sebagai freelancer nah subtitle ini biasanya dibandingkan dokumen ya deadline-nya lebih longgar jadi kadang mereka kasih seminggu, dua minggu, tiga minggu itu masih ada jemput seperti itu sementara kalau kita ikut agensi terjemahan software itu biasanya deadline-nya satu hari dua hari lebih ketat nah ini kalau teman-teman kembali ke sini kalau teman-teman mau melihat agensinya jadi Netflix kerja dengan agensi terjemahan agensi subtitling itu sedilihat di situ misalnya ada disini ada IUNO yang secara besar kemudian juga ada Vista India ini tinggal di Google satu-satu nanti teman-teman bisa melamar di satu-satu melihat apakah ada peluang ada tesnya nanti kalau bisa berhasil bisa masuk ke situ jadi penerjemahan Netflix lewat agensi-agensi nah itu tadi yang takarir Rusta Karir ya kemudian akhir-akhir ini juga saya melihat banyak-banyak peluang baru yang menurut saya juga bisa mulai dipelajari teman-teman di sini atau mungkin dari kampus juga bisa mulai melihat ke sana ya mengajarkan ke kemahasiswanya yang pertama yang saya sebutkan tadi jadi pengguatan SDH atau closed caption bahasa Indonesia terutama ya jadi kan seperti teman-teman tahu sekarang ini di Netflix pun di Disney Plus banyak sekali film-film Indonesia yang sudah masuk ke sana jadi film-film Netflix original Indonesia pun banyak kemudian seris-seris di Disney Plus yang Indonesia juga banyak nah biasanya mereka kalau harus menerjemahkan subtitle film Indonesia ke Inggris mereka butuh captionnya dalam bahasa Indonesia jadi ada job-job seperti ini sekarang yang banyak diminta juga kita diminta untuk membuat SDH atau closed caption jadi ini tugasnya ya kita dengerin filmnya mungkin kita kalau ada scriptnya kita dikasih scriptnya kemudian kita ubah ke dalam bentuk text subtitle seperti ini ini film Indonesia tarung-sarung kalau nggak salah di Netflix juga kita tinggal ini lebih gampang dari terjemahan yang skill-nya nggak perlu seal terjemahan karena kita hanya mentranskripsi apa yang ada di filmnya nah mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak pakai scriptnya saja nah kadang karena masalah rantai pasokan mungkin ya kadang script itu bahkan nggak ada jadi kadang scriptnya itu mungkin di produsernya ada tapi ketika sampai ke Netflix atau Disney Plus nggak ada script yang terbaru atau jadi mereka tetap butuh orang untuk mengecek script yang ada mencetokan dengan suaranya apakah omongannya benar agar mereka bisa membuat SDH satu closed caption ini nah biasanya dari closed caption ini nanti dijadikan subtitle ke bahasa lain ini semakin banyak jadi kalau teman-teman buka Netflix iseng coba lihat film-film Indonesia terutama yang film-film yang besar-besar ya pasti ada SDH yang disitu dan juga di Netflix sendiri yang saya baca kemarin beberapa bulan kemarin mereka memang ada niatan baik untuk memberikan accessibility ke teman-teman yang mempunyai masalah pendengaran jadi di negara-negara lain mereka sudah mulai berinvestasi di SDH ini jadi sekedepannya saya lihat bahasa Indonesia pun akan banyak request seperti ini ini salah satu contoh yang pernah saya temui di komunitas juga ada yang share lawangan ini ini lawangan yang tadi saya sebutkan itu membuat SDH jadi ini dari agensi Indonesia mungkin dia terima dari luar juga jadi mereka bikin SDH jadi semakin banyak kebutuhan seperti ini lawangan-lawangan pun semakin sering bermunculan saya lihat nah yang kedua yang menarik juga adalah penerjemahan naskah dubbing ini cukup baru mungkin satu tahun terakhir ini mulai banyak sekali permintaan seperti ini mungkin teman-teman yang disini merasa kenapa dubbing di Indonesia kan orang-orang gak suka dubbing nah menariknya ada di media juga di media ini bisa dibaca juga ada linknya disitu bahwa ternyata Netflix menemukan bahwa meskipun kalau orang di wawancara ditanyain kamu suka dubbing atau suka subtitling mereka bilang suka subtitling tapi ternyata mereka waktu nonton mereka pakenya dubbing jadi kadang-kadang orang antara yang mereka butuhkan dan mereka inginkan itu berbeda ya nah Netflix ini mengetahui bahwa ternyata dubbing itu sekarang diterima nah ada beberapa sebabnya ya antara lain teknologi zaman dulu zaman saya kecil kita nontonnya telenovela waktu itu dubbingnya terdengar aneh kan kadang-kadang dia gak pas dengan mulutnya atau mungkin audionya itu merasa-rasanya itu gak nyambung dengan filmnya nah sekarang ini teknologinya sudah maju jadi ketika kita nonton film dubbing itu sudah gak kerasa bahwa itu film itu suara yang ditambahkan di atas filmnya kita merasa itu bagian dari filmnya kemudian juga kemarin saya sempat nonton sama anak-anak di Netflix film anak salah satu film anaknya lagu-lagunya pun lebih bagus ya jadi gak cuma asal-asalan kita dengerin film anak-anak ada lagunya di dubbing itu agak aneh kan karena gak nyambung tapi ternyata sekarang udah bagus nah mungkin karena juga kemajuan teknologi itu kemudian juga kualitasnya jadi bagus biayanya pun otomatis turun sekarang ini sudah banyak dubbing yang bisa dilakukan dari rumah jadi perusahaan-perusahaan itu gak perlu menyewa studio tapi mereka cukup remote saja itu bisa jadi itu jelas menurunkan biayanya jadi semakin banyak film di Netflix kalau teman-teman Google eh teman-teman search di Netflix yang ada dubbing Indonesia itu bisa dilihat biasanya di bagian bawah itu ada pilihan kalau bukannya dari internet dari browser ada pilihan film-film yang dengan audio Indonesia dia bakal keluar film-film yang sudah di dubbing itu kualitasnya bagus kemudian juga konon juga ini karena kesini itu orang-orang semakin sibuk kan karena kita itu sambil ngerjain sesuatu sambil nonton film nah kalau misalnya sambil masak kan kita gak bisa lihat filmnya gak bisa lihat subtitlenya tapi kalau kita dengerin audionya masih bisa jadi ada orang-orang yang seperti itu jadi semakin konsumsi dubbing ini semakin meningkat nah akibatnya apa untuk membuat dubbing kan gak gak bisa aktornya itu langsung ngomong interpreting kan gak bisa ya terlalu susah ya jadi mereka perlu menerjemahkan naskahnya nah ini saya kecipratannya disitu karena saya dari dulu kan emang fokusnya ke penerjemahannya jadi saya terima beberapa order naskah diterjemahkan awal-awal itu saya bingung ini ngapain naskah diterjemahkan 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 waktu itu saya dapat proyek dari Amazon Prime ternyata naskah itu nanti diolah sebagai naskah dubbing jadi nanti dibacakan para aktor-aktor dubbingnya itu perlu terjemahan dan itu lumayan besar ya jadi satu naskah film dua jam itu kadang bisa sampai berapa ratus halaman jadi kita dapat kerjaan yang cukup besar untuk itu yang akhir-akhir ini ada ini contohnya ya ini contohnya disini Korea kebetulan saya gak menemukan yang inggris Indonesia tapi waktu itu saya lihat lawangannya ini dari Ayuno SDI jadi mereka juga cari translator untuk dubbing script jadi disini bisa lihat juga pesyaratan-pesyaratannya kurang lebih ya basicnya yang translation tapi nanti ada ada ilmunya lagi misalnya tentang tadi dubbing kan harus disesuaikan dengan bibirnya ya jadi ada cara-cara gimana biar ada teknisnya juga gimana cara agar kata-kata yang kita gunakan itu kurang lebih sama dengan kata-kata dalam bahasa Inggris secara secara vokalnya jadi ketika mereka ngomong itu nanti omongannya gak terlalu beda dengan teksnya kemudian juga kalau misalnya timingnya juga harus sama misalnya kalau kita semakan secara literal bahasa Inggris itu jadi lebih panjang misalnya Indonesia nya kita harus memastikan bahwa itu gak terlalu panjang juga jadi agak-agak mirip dengan subtitle tapi memang ada karakter-karakter yang berbeda ini menurut saya cukup baru ya saya belum banyak menemui juga dan ke depannya saya lihat ini juga semakin akan semakin banyak juga nah itu saja dari saya tadi cukup singkat ya tapi semoga sedikit menginspirasi jadi tadi kita bicara tentang penerjemahan takarir sekilas seperti apa kemudian tantangannya tadi saya sebutkan ada bagaimana kita harus belajar perangkat lunaknya yang berbeda dengan perangkat lunak penerjemahan lainnya kemudian kita juga harus belajar gaya selingkungnya menguasai gaya selingkung berbeda dari masing-masing perusahaan kemudian juga sekarang ada hambatan mesin translation semakin banyak mesin translation yang masuk dalam workflow penerjemahan takarir kemudian kita juga sempat bahas masalah peluangnya ya peluangnya kita lihat bahwa konsumsi video meningkat terutama saat pandemi tadi kemudian juga kita lihat sendiri bagaimana lawangan penerjemahan takarir itu semakin banyak akhir-akhir ini dan juga tarifnya yang masih masih cukup tinggi ya jadi masih bisa kita buat gantungan sebagai penghidupan lah kemudian juga saya sebutkan juga beberapa peluang lainnya pembuatan SDH tadi dan juga penerjemahan naskah dubbing nah itu saja dari saya kalau masih ada waktu mungkin kita bisa diskusi tanya-jawab mungkin teman-teman yang tanya tentang hal-hal lainnya pun bisa kalau saya bisa jawab insya Allah saya jawab saya kembalikan ke Pak Wahyu Guji silahkan Pak baik terima kasih Pak Adek wah ini keren banget tadi ya penjelasannya saya itu waktu itu pernah Pak belajar subtitling waktu kuliah itu pakenya subtitle workshop jadi waktu itu belum ada yang waveform itu jadi kalau misalnya dari awal itu tuh benar-benar harus kerja keras banget itu buat nge-post itu dia mulai ngomong-ngomong titiknya wah itu bisa makan waktu beberapa menit itu untuk satu satu ini aja satu line doang terus saya juga melihat kalau SDH sama closed caption itu udah jadi concern pemerintah di luar ya padahal ini dulu saya pakai yang itu ya yang closed caption itu buat belajar bahasa Inggris Pak tapi lebih khusus ke pendengaran saya gitu untuk listeningnya jadi untuk mendengarkan beberapa kata yang memang agak sulit oh ternyata ini ngomongnya seperti ini gitu kalau untuk kata ini gitu tapi disana malah untuk orang yang berkebutuhan khusus ya jadinya ya tadi ada satu lecturing lecturing itu mirip dengan narrator bukan sih Pak saya melihatnya kok kayak mirip narrator ya kayak yang Morgan Freeman gitu ya akhirnya mirip seperti itu tapi tetap bisa denger suara belakangnya jadi suara belakangnya itu tidak dibisukan oh gitu jadi suara aslinya tetap ada kayak orang apa filmnya jalan narratornya ngomong-ngomong aja gitu ya oh pantesan saya gak pernah tuh ngeliat yang kayak gitu tuh oke untuk AI-nya sendiri Pak saya penasaran ini memang concern juga ya untuk penerjemah ya kalau punya Netflix itu kualitasnya gimana Pak kalau boleh tahu kan Bapak kerjanya di Netflix nih dulu pasti pernah ketemu dengan AI-nya buat ini kan machine translation jadi waktu saya disana justru mereka baru mulai jadi belum ada mereka masih waktu itu fokusnya ke AI untuk membuat istilahnya mentranskripsi bahasa aslinya waktu itu oh gitu jadi mereka daripada mengyewa transkripsi orang untuk mentranskripsi mereka bisa otomatis langsung keluar terjemahannya kemudian juga keluar transkripsinya dalam bahasa asli kemudian juga mereka bisa AI-nya itu bisa menyederhanakan bahasa sumbernya dulu jadi gak cuman sekedar nge-text aja tapi dia bisa membuat memparafreskannya itu agar nanti ketika ditersimahkan jadi lebih mudah oh gitu itu kalau yang di Youtube kayak gitu juga gak Pak sistemnya kan ada yang auto ini ya di Youtube menurut saya langsung masih transkripsi langsung jadi dia tidak ada simplification nya gak ada jadi sekedar orang ngomong terusnya ditangkap seperti itu nah emang ke depannya banyak juga seperti itu tool seperti itu YouTube itu untuk bahasa Inggrisnya AI-nya udah oke tapi kalau kayak bahasa Indonesia cukup lucu kalau kita aktifkan AI-nya Youtube untuk mentranskripsikan dialog dalam bahasa Indonesia mungkin datanya kurang banyak jadi kadang-kadang kalau saya aktifkan dia ngomong bahasa Indonesia tapi Youtube aktifnya beratakan bahasa Inggris malah dia mengidentifikasi ujaranya sebagai bahasa Inggris ini kalau dubbing kalau saya sering sering lihat tuh kalau lagi nonton Netflix itu dubbingnya ada yang bahasa Jepang saya pernah nyoba kayaknya keren gitu loh kalau dubbingnya orang Jepang ngomong itu keren filmnya film Inggris dubbingnya dubbing orang Jepang tapi subtitle-nya saya juga subtitle bahasa Inggris kadang-kadang suka kadang lucu aja kalau orang Jepang ngomong itu kan mereka intonasinya lebih gimana gitu ya daripada orang Inggris atau orang Indonesia gitu oke baik jadi itu tadi penjelasan dari Pak Ade mengenai industri penajemahan takarir gitu ternyata ternyata masih banyak peluang untuk kita yang belum pernah masuk ke industri ini belum lagi bayarannya pun masih tinggi memang sulit kalau baru awal-awal tapi saya yakin kalau udah terbiasa ya akan terbiasa oke terima kasih Pak atas penjelasannya kita sekarang masuk sesi tanya-jawab buat mahasiswa-mahasiswa kita kira-kira ada yang mau bertanya dulu silahkan saya persilahkan ayo mungkin yang penasaran boleh Pak iya Randy silahkan saya mau bertanya dong Pak dari sekian banyak aplikasi atau software yang digunakan mana yang paling favorit yang paling cocok atau memang jenis dari software-nya punya peranan masing-masing itu dari saya terima kasih terima kalau saya tidak punya favorit karena saya istilahnya kan bukan hobi kita punya favorit kita sukanya pegang yang ini saya lebih ke di sisi profesional jadi kliennya minta pakai ini yang penting saya bisa klien minta ini bisa jadi saya tidak pernah menyarankan yang mana yang paling enak karena memang kadang klien itu punya preferensi sendiri-sendiri jadi kita tidak bisa terima kerjaan terus kita bilang saya tidak mau pakai yang itu pakai yang ini saja repot kalau seperti itu karena nanti ada masalah konversi file-nya berbeda jenis file-nya berbeda nah kalau saran saya sih mending kita waktu belajar ya kita menguasai salah satu saja yang paling gampang lah kita akses yang gratis yang bisa di download dengan mudah kemudian nanti tinggal kalau kita sudah menguasai itu kita tinggal menyesuaikan ketika kita menggunakan software yang lain kadang memang menurut saya sih mungkin 70% 80% fitur-fiturnya relatif sama ya kita cuma tinggal biasakan menemukan tombol ini di sebelah mana tombol ini pindah kemana tapi fiturnya sendiri latih mudah jadi kalau kita sudah terbiasa dengan satu software biasanya tidak ada masalah untuk pindah ke software yang lain oh baik Pak jadi kita lebih ke satu dulu yang pasti kita pahami dulu dari software itu ya jadi ke yang lain kita gampang untuk ikuti oke terima kasih Pak De ya itu mirip dengan ini ya untuk cat tools yang kita pakai ya jadi tadi saya lihat ada made sub tuh itu kadang kalau itu saya pernah coba yang made cat saya baru tahu kalau ada made sub itu jadi itu buat subtitlingnya ya jadi tadi Randy bagus ya pertanyaannya ya enggak cuma untuk yang subtitling tapi untuk cat tools biasa ya kayak sekarang kita kan pakainya wordfast tuh wordfast pun itu kan ada dua ya yang aplikasi sama yang web based jadi maksud saya pakai wordfast itu tuh karena itu gampang nyarinya ya kan udah gitu ya kalau misalnya meskipun berbayar kita kan bisa ngakalin gitu kan dari situ kalian itu bisa nih belajar cara pakai cat tools itu kayak gimana baru nanti kalau misalnya kalian udah kerja oh orang ini kliennya maunya pakai SDL Trados nih yaudah kalian udah pernah coba wordfast gak jauh beda kok kalau misalnya kalian udah pernah lihat SDL Trados tuh sama aja sebenarnya cuma beda itu aja user interface-nya aja ya saya juga sering dapat pertanyaan seperti itu saya mau beli Trados gimana pak terus lo bilang ngapain beli udah ada proyeknya atau belum kalau belum gak usah beli dulu lah 5 juta iya mending kita belajar yang ada yang accessible yang gratis nanti kalau memang sudah ada pasti proyeknya butuh Trados kira-kira kita hitung nanti bakal balik moda ya silahkan beli tapi kalau gak sih mending ditunda dulu menurut saya betul cari dulu yang gratis pahamnya dulu apalagi sekarang juga untuk cat tool juga sama juga trendnya jadi sekarang itu trendnya mereka pakai yang online kebanyakan jadi saya punya beberapa proyek itu gak ada yang pakai Trados jadi pakainya localized XTM kemudian SDL TMS jadi semua model-model yang online yang browser itu ya lewat browser web-based ya oke itu kalau kita disini pakenya masih pakai ini pak yang kalau gak made cat ya ini wordpress anywhere oke yang lain saya mau tanya Pak Adek ini penasaran aja kira-kira ya buat mahasiswa yang mau menekuni profesi penerjemahan takarir apa saran Pak Adek bila mau membangun karir gitu jadi kalau dia mau terjun kira-kira langkah apa yang harus dilakukan di awal-awal supaya bisa menjadi penerjemah khusus untuk takarir karena memang takarir itu kan teknisnya khusus ya jadi dari sisi terjemahannya juga dia membutuhkan ada keterbatasan ruang ada gimana cara kita melakukan kondisasi ya jadi teks yang panjang kita berpendek kemudian juga masalah software juga jadi kalau mau mulai saran saya menguasai yang teknis-teknis dulu ya jadi menguasai software-nya menguasai cara penerjemahannya kemudian kalau teman-teman memang ingin belajar sambil bermanfaat buat yang lain saya selalu menyarankan untuk ikut TED Translator itu ya jadi TED Translator itu komunitas penerjemahan video TED yang volunteer ya volunteer nggak ada bayaran tapi kita bisa penerjemahin subtitle takarir di situ nanti subtitle kita bakal di upload oleh TED ke YouTube ke situs TED dengan nama kita jadi di situ ada beberapa hal ya kita bisa belajar semain nanti ada editornya kita bakal diedit kalau ada salah-salah kita bakal dikasih komentar juga kemudian nama kita bakal di acknowledge diakui di situ jadi bisa buat portfolio juga kan jadi kalau kita bisa dicantumkan nanti saya pernah menerjemahin ini di TED gini-gini-gini secantumkan di situ juga di TED itu saya sudah menerjemahkan sekitar beberapa 500-600 video di TED kurang lebihnya oke tadi Marisiana silahkan tadi angkat tangan ayo oh ya ya itu tadi sih tentang peluang tadi sempat baca di poster itu contoh peluang karir itu kan ada yang bersyarat sudah berpengalaman selama sekian tahun profesional itu kalau untuk yang pemula itu apakah ada saya masukkan ini ya kalau ingin ikut tab bisa di link itu ya memang ini kadang memang ini ya masalah yang paling sering ditanyakan karena ujungnya gak jelas ya karena kita mau kerja tapi kerja ditanya pengalamannya kita belum punya pengalaman dari mana nah menurut saya sih memang misal ya kita baru mulai kemudian kita berharap dapat pekerjaan subtitling di Netflix nah itu mungkin agak terlalu jauh ya ya mungkin ada orang-orang yang beruntung dan bisa tapi kita harus bisa memilah-milah sendiri peluang mana yang kira-kira cocok untuk kita jadi itu agensi-agensi besar kadang lawongannya memang syaratnya banyak karena mereka kan punya nilai tawar tinggi ya jadi mereka bisa menentukan mereka pengen karyawan seperti apa tapi kan selain itu juga ada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang mungkin tidak memerlukan persyaratan yang terlalu tinggi itu tetap ada jadi kita harus rajin-rajin mencari peluang seperti itu dan yang paling penting ya tadi itu membangun portfolio itu dimana-mana menurut saya penting ya jadi sambil membangun skill membangun keterampilan kita kita mulai mengumpulkan lah kalau kita pernah ngejemahin proyek apa kita catat jadi ketika ada orang tanya oh ini portfolio saya sudah ada seperti ini nah makanya tadi saya menawarkan chat itu agar teman-teman juga bisa berlatih secara langsung menerjemahkan terkarir sementara nama teman-teman juga bakal di upload di youtube-nya tab juga jadi nanti ada portfolio-nya di situ terima kasih ini Meli silahkan Meli iya pagi pak saya mau tanya kalau di aplikasi kayak Netflix gitu apakah dia sama kayak subtitle open buat semua orang ataukah emang ada orang khusus yang dipekerjakan karena saya pernah denger beberapa dubbing di yang pakai suara Indonesia itu kayak suara orangnya itu sama semua gitu Indonya yang Indonya ya jadi tadi sudah saya sebutkan juga ya jadi bukan di Netflix kebanyakan bukan karyawan mereka freelancer semua atau kerja di agensi jadi memang bukan orang satu orang yang ngerjakan semuanya karena juga juga gak mungkin juga tapi kalau dubbing memang saya harus akui di Indonesia terutama tuh voice actor ya di Indonesia mungkin gak sebanyak pentak jemah ya jadi mungkin kadang kita lihat ya suaranya seperti sama-sama semua kadang satu orang juga dalam satu film memerankan beberapa orang itu juga sering terjadi juga dan itu aja ya dan ini skill-nya juga berbeda ya saya sendiri bukan dari latar belakang dubbingnya jadi gak tahu mungkin teman-teman disini yang punya pengalaman sebagai penyiar radio atau apa mungkin bisa mencoba masuk ke dubbing juga saya ke depannya juga bakal banyak dicari juga aktor-aktor Indonesia aktor-aktor suara ini itu peluang tuh ya Pak iya peluang tuh butuh bakat khusus ya jadi suara gak sembarangan suara orang bisa masuk gitu yang punya suara keren yang punya suara imut nah itu kalau mau coba tuh silahkan saya punya kenalan jadi ini voice over artist tapi memang dia bilang sih kalau dia menekan profesi ini satu orang harus bisa beragam suara jadi dia dia bisa bikin suara kayak orang dewasa dia bikin suara kayak orang kecil anak kecil gitu dan memang harus banyak latihan vokal kalau buat voice over mungkin jadi bedanya kayak ini ya kayak integrator sama penerjemah kan dia dua hal yang berbeda ya skill dan modal yang berbeda oh ini ada Anissa nih ya silahkan ya pak saya mau nanya yang tadi subtitle edit itu kalau misalnya kita mau menerjemahkan nih tapi videonya tuh udah ada subtitlenya apakah itu bisa pak kalau subtitle editnya bisa lah gak ada masalah ya karena biasanya video kenapa masalah kalau misalnya kita masukin video udah ada subtitlenya tapi kita mau ganti sama subtitle kita bisa buat sebagai pelajar ya tergantung ini ya tergantung subtitle yang di videonya itu saya tidak tahu jadi kan subtitle ada dua ya dia bisa di burn in dimasukkan ke dalam videonya atau dia hanya dalam bentuk file terpisah SRT itu kalau filenya terpisah SRT kita bisalah terjemahin lagi kemudian kita masukkan ke YouTube kita tambahin file SRT kita tapi kadang ada video-video yang subtitlenya itu udah masuk ke dalam videonya sendiri jadi dia di burn in hasilnya di burn in di apa ya di pakar ke dalam filmnya itu gak bisa di ini gak bisa di edit kecuali kita punya skill video editing ya baru kita bisa timpa segala macam tapi bukan gak bisa di edit secara langsung kalau sekedar untuk diterjemahkan lagi bisa tapi nanti mungkin ketika di upload ke YouTube kemudian kita kasih SRT dia bakal double karena video yang asli sudah ada subtitlenya iya di atasnya ada yang SRT-nya iya satu lagi pak kalau yang voiceover itu sama kayak misalnya kan sekarang kan TikTok tuh banyak yang content creator itu banyak yang bikin video kan itu termasuk voiceover gak? iya iya karena kan saya juga sering lihat di TikTok juga banyak yang mulai muncul ya yang voiceovernya iklan apa dia bikin akunnya juga file-nya cukup banyak iya setahu saya memang itu voiceover yang kita sebut disini ya jadi mereka juga sering ada pekerjaan mungkin dari agensi-agensi drafting juga kemudian untuk mengisi film-film dan itu memang semakin banyak request permintanya sekarang ini terima kasih pak iya oke yang lain masih ada ayah Rihan iya pak saya mau nanya kebetulan kebetulan saya tertarik sama peluang karir di Netflix kira-kira untuk masuk atau bisa berkarir di Netflix itu perlu pengalaman atau seperti yang newbie atau beginner bisa join gitu kalau yang saya tahu sih pengalaman ya jelas ya kalau newbie itu jarang soalnya biasanya kan untuk freelance terutama ya freelance kan nanti put agensi jadi agensi itu ada tesnya dan tesnya itu nggak gampang juga jadi kalau memang newbie tapi punya skill ya mungkin nggak masalah ya tapi kan secara logika biasanya kalau kita lihat orang-orang yang baru masuk mungkin skillnya kan nggak sebagus orang yang ada pengalaman kan dan nanti mereka akan terbentur pada waktu tesnya itu jadi tesnya itu nggak gampang ada waktunya juga untuk disubmit nah kemudian juga tips dari saya kalau belum pedi dengan skillnya mungkin sebaiknya tidak ikut tesnya dulu soalnya yang saya tahu di beberapa agensi itu mereka punya semacam blacklist ya jadi kalau misalnya kita ikut tes kemudian hasilnya jelek kita nggak lolos kita bakal di blacklist untuk beberapa waktu jadi setahun ke depan itu kita nggak bisa daftar lagi disitu ketika daftar lagi mereka udah lihat dari alamat emailnya namanya kita nggak bakal di follow up tapi kalau misalnya kita sudah pede ya silahkan-silahkan saja tapi kalau memang belum yakin menurut saya sih mending kita mulai dari yang yang terjangkau dulu lah yang deket-deket kita perusahaan-perusahaan yang lokal agensi lokal cari pengalaman cari meningkatkan skill sambil tetap dibayar itulah enaknya di berjemaah ya kadang kita kerja itu sebenarnya sambil belajar tapi kita dapat uang juga dari situ baik Pak berarti untuk di Netflix sendiri itu pasti dilihat dari track recordnya gitu ya Pak iya dari pengalaman yang bisa ditanya oh gitu ya baik terima kasih Pak ya yang lain silahkan ada lagi yang mau bertanya sudah? nggak ada? yakin? saya cuma nanya lagi nih ya silahkan Pak Pak Ade kalau sekarang kan banyak tuh webinar-webinar mungkin butuh penerjemah tapi yang nggak ngomong gitu dia hanya mengetikkan kayak Zoom ini kan juga bisa kan closed caption gitu kan nah itu itu apa itu kayak bisa kategori penerjemah karyal juga atau atau kayak interpreter cuma tapi ngetik iya dia lebih ke interpreter tapi ngetik jadi waktu itu kita juga pernah bikin webinar seperti itu salah satu rekan kita di HPI juga ada yang seperti itu tapi ya itu menurut saya dia resiko kesehatannya cukup tinggi ya karena ngetik cepat harus ngetik cepat kebanyakan mungkin punya masalah dengan sendi-sendi jarinya kemudian juga harus fokusnya dan juga itu salah satu peluang yang menurut saya akan segera tergantikan dengan teknologi ya tadi Pak Tondo bilang kan di Youtube sudah ada tapi masih jelek tapi teknologi itu kan jelain cepat sekali ya saya yakin dalam 1-2 tahun mungkin sudah teratasi yang seperti ini soalnya kemarin Zoom sendiri baru akuisisi perusahaan untuk membuat yang seperti ini otomatis dan sekarang baru didukung untuk beberapa bahasa Indonesia belum masuk yang saya tahu tapi menurut saya tinggal tunggu waktu saja kalau kira-kira mungkin pengguna Zoom di Indonesia semakin banyak saya yakin mereka bakal masukkan dan nanti captionnya otomatis kalau bahasa Inggris Zoom sudah bisa kan otomatis sudah bisa dan saya cukup bagus tinggal bahasa Indonesia yang belum ada dan jadi kalau kita mau ke arah sana menurut saya pribadi ya itu peluang yang akan segera tergantikan dengan cepat oleh teknologi terima kasih terima kasih Pak Baik saya rasa cukup ya tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa kalau begitu saya serahkan kembali ke Mbak Intan silahkan Intan baik terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah mandu berjalannya sesi penyampaian materi kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ade Indarta MBA selaku narasumber yang telah memberikan pengalaman pengetahuan dan ilmu baru kepada para peserta semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta kuliah tamu online selanjutnya kami persilahkan kepada maaf selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Todo untuk dapat memberikan salam penutup pada kuliah tamu hari ini kepada Bapak Todo ini persilahkan ya terima kasih Mbak Intan saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Indarta yang telah memberikan presentasi dan pemaparan tentang seluk-deluk industri penerjemahan takarir jadi sekarang teman-teman sudah punya bayangan ya sudah punya pengetahuan dan wawasan mengenai dunia penerjemahan takarir bahwa ini bukan cuma sekedar menerjemahkan subtitle tapi lebih dari sekedar itu memang di semester depan teman-teman di semester 6 akan mendapatkan matatuliah subtitling dan disitu teman-teman akan praktik langsung ya jadi ya kira-kira presentasi Pak Ade ini menjadi pengantar bagi teman-teman jadi nanti pas masuk di semester 7 teman-teman sudah punya persiapan walaupun kita disini tidak belajar tentang cara mengoperasikan softwarenya tapi setidaknya secara prinsip teorinya teman-teman sudah mengetahui jadi penerjemahan takarir ini memang unik karena tidak seperti ya kurang lebih seperti menerjemahkan dokumen tapi ada aturan-aturan ada batasan-batasan yang memang harus dipatuhi dan ini juga bisa menjadi peluang profesi tersendiri jadi buat teman-teman yang senang menonton video menjadi penerjemah takarir jadi peluang bisa nonton film duluan yang lain baru nonton pas sudah muncul di bioskop teman-teman sudah nonton duluan yang lain baru nonton trailernya kita sudah duluan nah itu kelebihannya juga dan menjadi penerjemah takarir juga bisa mengasah ya mengasah kemampuan untuk berpikir dan berbahasa secara efektif efisien juga nah tentunya memang untuk masuk ke dunia penerjemah takarir perlu proses jadi tidak bisa langsung ya teman-teman perlu membangun portfolio dulu jadi yang tadi Pak Ade bagikan di chat silahkan teman-teman klik TID itu nah itulah kesempatan teman-teman untuk membangun portfolio jadi walaupun belum ada pengalaman profesional setidaknya dengan menjadi relawan menerjemahkan video-video TED maka disitulah teman-teman bisa membangun portfolio masing-masing jadi kalau suatu hari nanti ada peluang untuk menerjemahkan video sampai itu teman-teman bisa menunjukkan portfolio yang ada di TED jadi tidak harus menunggu masuk dunia kerja dulu baru membangun portfolio mulai saja dari sekarang jadi atau tadi forum yang tadi sudah di share tadi Pak Ade sempat menyebutkan forum yang itu untuk pelawan subtitle kalau bisa tolong dibagikan dong Pak Ade linknya jadi teman-teman kami mahasiswa-mahasiswa sasing ini bisa ikutan juga melihat di sana yang sama itu Pak yang TED itu oh TED oh iya nah itu jadi silahkan teman-teman kunjungi jadi kalau di YouTube itu ada TED mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nonton di link ini khusus yang di link ini teman-teman tidak hanya menonton tapi juga berkesempatan untuk kontribusi menerjemahkan konten videonya nah jadi hitung-hitung sambil latihan teori penerjemah yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen nah jadi nanti bisa juga membangun portfolio untuk mendukung karir selepas kuliah nanti baik terima kasih banyak juga untuk kehadiran teman-teman pada hari ini juga kepada Mbak Intan Mbak Nyur dari Hima Sasra Inggris serta Pak Wahyu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Intan baik sebelum acara ini berakhir kita akan melakukan sesi foto bersama kami mohon kepada narasumber moderator dan seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya jangan lupa diisi absennya teman-teman baik saya ambil foto oke untuk yang pertama oke smile 123 smile oke sebentar saya save dulu oke ini yang kedua oh gak ada lagi udah baik saya rasa itu aja ya udah udah ke foto yang tadi gimana Intan silahkan ditutup baiklah terima kasih kepada narasumber moderator dan seluruh peserta yang telah mendukung acara tamu kuliah tamu online dengan topik mengenal industri penerjemahan takarir di Indonesia peluang dan tantangan di 2022 Sabtu 2 Juli 2022 semoga kita dapat bertemu kembali pada kuliah tamu online selanjutnya kegiatan webinar yang telah berlangsung akan selalu diunggah pada kanal Youtube Universitas Dian Nusantara serta segala informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara akan kami publikasikan melalui situs web kami di www.undira.ac.id terakhir saya mewakili program Subi Sasa Inggris Universitas Dian Nusantara mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kuliah tamu hari ini tanpa mengurangi rasa hormat acara kuliah tamu online ini saya akhiri selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih Pak Ade atas waktunya terima kasih teman-teman sudah mau hadir terima kasih baik terima kasih Pak oke sudah berakhir kita bisa saling keluar ya teman-teman 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 yang ini dimana ya oke oke terima kasih terima kasih terima kasih